Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam lor Kembali lagi dengan saya, Ganang Surul Umam Ceritanya hari ini Saya lagi di kandang Salah satu peternak Beliau langganan sama saya 3 tahun Punya 2 ekor betina Hitam ini Sudah bunting muda Yang sana baru selesai Saya ibe Nah, selama 2 tahun setengah ini Ya 3 tahun lah gampangannya Selama 3 tahun ini Alhamdulillah saya bisa Mencetak 4 calon Pedet Aslinya sini pedetnya udah Udah 4 sih Ini 1 Ini 2 Itu yang Itu anakan 3 Yang sana 4 Kalau sama yang kecil ini 5 Tapi karena Yang ini bukan hasil ibe saya Bukan hasil ibe saya Jadi gak ada hitung Yang sudah Yang sudah jadi itu ini Eh, sorry, sorry Yang gak ibe saya itu yang sana Yang sana Yang sana yang ibe saya Tapi yang ibe saya ini Ini Sama ini Sama yang satu Ini Nah Ceritanya Sapi itu Saya ibe saya ibe Beranak 2018 kira-kira 2018 saya ibe 2019 Keluar ini Jantan 2 bulan Langsung di saya ibe Yang ini Posisi selang 2 bulan Atau 3 bulan Indunya ini minta kawin Gitu loh Saya ibe 2 kali 2 kali Yang itu 1 kali jadi Yang ini 2 kali Jadi ini 19 awal itu keluar Ya Ya, betul 19 Eh 18 18 18 18 18 Itu keluar Yang ini 19 Awal atau Akhir tahun 2018 lah Ini keluar Nah, habis itu kan bunting semua tuh Bunting semua Karena yang ini Indunya yang ini Yang ini Itu terjadi Pemunduran saat birahi Mundur saat birahi Kemudian Yang sana Saya ibe Saya ibe Alhamdulillah Jadi itu Nah Jadi itu Ini ada kemunduran Karena posisinya itu Sapi Kurus Kering Terus juga Ada permasalahan Tak suruh Apa namanya Nelatin Nah Habis itu Kemarin juga Saya ibe 3 kali Kalau gak salah Itu juga gak jadi Yang ke 4 kali Alhamdulillah Ini jalan bunting muda Kalau gak salah Itu ceritanya Mungkin kalau saya salah Ya dimalumin saja Saya juga lupa Pokoknya intinya 2 tahun setengah ini Jadi pedet 2 Ini 2019an Ini antara 2018 Akhir keluar Ini 2019an Ibaratnya Bulan 1 Januari Yang sana itu Baru umur 4 bulan Yang sana itu Baru umur 4 bulan Dan ini Bunting muda Setelah Umur 4 bulan itu Ini Baru selesai Saya ibe Yang merah ini Nah Bayangkan Dalam waktu Umur Dalam waktu Rentan 3 tahun Ya ibaratnya Dihitung sama Yang itu 4 tahun lah Dalam waktu Rentan 4 tahun setengah Beliau bilangnya 4 tahun atau 5 bulan Beliau Beliau Pelihara sapi Dengan modal 2 ekor Dengan modal 2 ekor ini Yang ini sama Yang ini Itu bisa menghasilkan Pedet 1 2 3 4 Dan 5 Calonnya Bakalnya ini Karena ini lagi Baru bunting muda Moga-moga Yang ini Jadi Moga-moga 5 tahun 4 tahun setengah Kira-kira Soalnya dari 2016 Beliau kenal Sama saya Tapi belum Langganan IB Sama saya Dulu masih Langganan Case 1 Karena sebelum ada Ada kesehatan Sebelum ada Apa Kebijakan daerah Saya tidak boleh Ibe Melakukan kesehatan Di luar kerja Di luar perjanjian kerja Ibaratnya Wilayah kerja Abis itu Dari Tadi Dari 2018 Langganan Sama saya Bayangin Ini 2018 Beliau Ini ada Tuh Ini uangnya Sampai Takjak Kerekam Ini Ini mau Tembasan pintar Bapak 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 Pedet Tembasan pintar Saya Tadinya Beli harga Rp 9.000 Yang hitam ini Yang merah Berapa Tadinya harga Rp 14.000.000 Nah Berarti 4 kali Berarti Kurang lebihnya 4,5 tahun Atau 5 tahun Yang lalu Yang sana Bayangin Selama 4 tahun Setengah Kira-kira Hampir 5 tahun Kalau 2020 Ini habis 5 tahun Beliau Sudah Mendapatkan Bakalan 5 Jantannya Yang itu Satu Jantan Dua Jantan Sudah 8 8 Saya jual 4 Oh Oh iya Oke 8 Sorry Jadi kan Beliau Kenal sama saya Dari 2018 Saya sudah Hasilin Tiga ini Empat calon Bakalan ini Tapi sebelum Kenal sama saya Dari 21 tahun Setengah Kemarin Beliau ternyata Sudah Cetak Pedet lagi Jadi 8 Katanya Beliau Beliau sendiri Oke Oke Saya gak ngarang Ini beliau sendiri yang bilang Antara 5 5 tahunan lah Gampang aneh 5 tahunan Ini kira-kira Umur 5 tahunan lah Kira-kira Yang Tua sana lah Soalnya yang merah Yang merah itu sudah berumur Yang merah sana Yang ini lebih muda Yang hitam ini Kira-kira 5 tahun 5 tahun Beliau sudah mencetak 8 ekor pedet Terus Untuk yang Selama kenal sama saya Beliau mencetak 1, 2, 3, 4 Calon 4 ini Dan Posisi yang terakhir itu Ibe orang lain Bukan yang saya Langganan bapaknya dulu Sebelum kenal sama saya Habis itu Ini Apa namanya Pedetnya ini Yang jantan Itu ada 1, 2, 3 Yang sana Betina Itu ampak ya Sana betina Moga aja Ini jadi jantan Bagaimana Kalau kalian Teman-teman Bayangin Beli sapi simental Limousin Bakalan Jantan Misal segitu umurannya ya Jantan Misal segitu Umurannya 4 bulan lebih Harganya itu Sudah di atas 13 juta Sampai Pelihara Dari umur Umur sekian Kira-kira Kalau jantan Limousin simental Itu paling harganya 13 juta Misal ya Sampai pelihara setahun Laku-lakunya Kalau Paling lakunya 20 jutaan lah Itu udah super Itu udah super Pakanya udah Los-losan Pakanya udah super Nah Terus Ini Bayangin Kalau kalian Pelihara betina Bayangin Tadi kan gini Pelihara setahun Laku 20 juta Nah kalau ini Itu aja Dijual induk anak Umur Umur setahun lah Kira-kira Yang ini induknya Ini betina Itu udah Udah henteng itu Padahal Modalnya lebih ringan Wedok Modalnya lebih ringan Sapi betina Tenaganya lebih ringan Sapi betina Dan kemudian Ongkos pelihara Perharinya Lebih mudah Lebih ringan Sapi betina Kalau kalian Sapi jantan Enggak di full Konsentrat Susah Sampain Mau laku 20 juta Setahun Pelihara setahun Susah Walaupun Simental Simental limousin Kalau beda lagi Kalau Sampain Udah belinya Segini Segini aja Kira-kira 18 jutaan Kira-kira Kalau Sapi limousin Simental Non Hari korban Kalau hari korban Ya karena Kalau sudah umur Sekian kan Gak bisa buat Korban Nah gitu loh Sedangkan Ini pun Umurnya pintar Kurang dari 2 tahun Kurang dari 2 tahun Berarti cocok ya Kurang dari 2 tahun Cocok ya Seperti saya omongin Nah Bayangin Sapi 3 ini Sapi 3 ini Misalnya ini dijual Itu dijual Itu dijual Yang sejauh Banyak yang dijual Banyak yang dijual 42 jutaan Banyak yang patang puluh Batu Patang puluh Batu 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 Sapi 2 ini Sudah dineku 42 juta Posisi Batu Ini Jangan Banyak yang patang puluh Batu 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 Masuk 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 Tapi musim Lebaran ada orang yang berlaku ini jadi negonya 42 juta dua ekor yang ini yang sini sama sana yang sini sama sana nah sama ini nah ini aja yang dua 42 juta terus itu dianggap diinginkan hitungan omongan rasan bulan adha di nego 15 tapi kalau enggak kalau enggak adha ya enggak kuat lah ini pun juga harga segitu kalau misal enggak adha 40 bolong-bolongan dikit ya tapi masih menang itulah benda besar ini tapi ini masih jogrokan karena itu adha ya kita kan ngejar jogrok ya gitu bayangin ini baru pelihara berapa tahun udah laku kira-kira ini misal kita jual idul adha pas hari ini idul adha ini laku 42 juta dua ekor ketambahan itu misal laku 15 juta yang tadi udah berapa 42 sama 15 berarti baratnya 57 eh iya 57 57 pedetnya yang betina itu dianggap yang 10 berarti 67 pedet yang betina itu dianggap 10 juta jadi berarti dianggap borongan ini jadi semuanya itu dinegap borongan yang ini ini dinegap 10 juta dinegap borongan semua itu 67 juta sapi 1 2 3 4 ekor saat lebaran ya indukannya itu ini 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 air susunya jangan ditanya aduh super air susu ini 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 tadi habis setelah saya ebay lendirnya keluar banyak terus wakih banget dan karena saya memaklumi sapi ini kan ada persilangan simentalnya dulu habis itu ya karena ada crossbreednya ya normal tapi beliau dulu kalau setiap kali beli limousin simental gak pernah cocok sampai untuk wabang dia cocok gak dikawin jenisan itu tapi ini yang paling umur 2 karena kenapa? ini yang paling umur panjang karena ini masih ada crossbreednya sapi lokal gitu loh kalau ini murni gak kuat beranak sampai bertahun-tahun paling beranak 1 kali 2 kali 3 kali umumnya udah jual misal dari 10 ekor seperti itu paling 8 ekor udah atau 7 ekor udah jual gitu tapi sekarang ini udah bayangin pelihara mau 5 tahun dari 2020 ini hasil selesai kalau misal itu jadi itu berarti udah 9 ini 8 8 sama bakalnya tadi buat lahir itu nah oke hindukan 2 kalau misal seandainya ini jadi berapa? 9 5 tahun loh 9 bayangin ini temen-temen terus sebelum kenal sama saya sapi ini terjadi repeat breeding arti biasanya angin ya ibaratnya bilahi tidak kelihatan terus beliau menurut sama saya pakannya dikasih yang berkualitas ini bukan sponsor ya cuma saya mencontohkan salah satu pakan beliau yang dipakai adalah konsentrat tapi untuk takarannya tak suruh ngurangin setengah dari takaran sapi dewasa sapi jantan oke gue campuran nah gue campuran mbak ya terus juga sama hijauan seadanya nah bayangin 2 tahun eh 4 tahun setengah kira-kira 5 tahun lah gampangannya itu udah posting kandang itu cuma segini loh nah kandang itu cuma segini gimana nggak tertarik tah hehehe hehehe hai aduh saya cuma mau bilang terus yang itu tadi jadi memang beliau tadi sudah kasih tahu karena saat saya ibe lendirnya masih keluar banyak sekali besok tak suruh ngulangin lagi jadi saya kan sudah cerita sama temen-temen kalau khusus sapi yang di ibe berulang dilihat dulu ibe pertama misal ibe ke satu kok nggak jadi ibe yang kedua itu selama ibe pertama tadi sapi setelah di ibe luar lendir lagi nggak atau ada ciri-ciri gimana nggak itu diamatin dari situ jalannya kalau sudah ngamatin kalau sampai sudah ngamatin nanti tahu selok-beloknya sapi itu kayak gimana bapaknya ini udah hafal ngamatin sapinya gitu loh setiap kali masih berlendir ini karena dua ekor ini yang satu sama yang sana itu setiap kali berlendir itu berhari-hari ya dua hari sampai tiga hari makanya setiap kali di ibe misal biar hari di senen dia kenalan sama saya tak suruh ngibir besoknya karena dulu sebelum sama saya ibenya sampai berulang kali gitu loh tapi tak suruh bukan bukannya saya takabur ya karena saya menyarankan gitu kan habis itu setelah saya sarankan setelah saya setelah saya kasih metode kalau misal khusus sapi yang kemarin ini B1 kok birahi habis di ibe kok besoknya kok birahi lagi misal yang 21 hari kok birahi lagi yang ibe pertama itu habis disuntik itu dilihat dulu kalau masih keluar lendirnya banyak besoknya itu berarti sel telurnya itu belum selesai produksinya secara total gitu loh gampang aneh gini CL nya ini masih nggondelin gampang aneh saat pama ini nggondelin anak perawan gampang aneh gini pak aneh bapak itu masih nggondelin anak perawan anak perawan itu telurnya itu tadi jadi masih ditahan sama bapaknya gak boleh turun gitu karena kalau gak boleh turun kan lendirnya kan masih nah tandanya sapi masih berlendir itu artinya itu sampai berhari-hari itu ada gangguan reproduksi tapi tidak semuanya gangguan reproduksi itu seperti itu karena ciri khas genetik pun ada gitu loh karena kan lambat tahun soalnya sapi persilangan itu kan dari tahun 60 atau 40 atau 50 lah teorinya saya lupa itu kan mulai masuknya limousin simental atau tahun 70 lah saya lupa intinya pokoknya itulah kalau teman-teman yang tahu mau di koreksi akhirnya kan mulai terjadi proses crossing atau persilangan nah persilangannya seperti ini tadi kurang lebihnya nah akhirnya beliau yang sana juga sama sebelum itu juga pas ngasilin perdet ini sama itu juga sama gitu loh tak suruh memperhatikan Alhamdulillah beliau cocok dengan metode saya gitu jadi buat teman-teman kalau misal sapinya habis diib misal hari Senen besoknya hari Selasa kok masih berlendir buahnya sekali jangan sungan-sungan di apa namanya diibikan lagi tapi sebelumnya pas saat hari Senen itu tadi tanyakan kesehatan kandungan jadi besok artinya jendengan teman-teman sudah punya bahan materi kira-kira kapan sih sapi ini harusnya gimana gimana manajemen kita itu terkontrol gitu loh oke ini peternakan rakyat kalian gak pengen tak oke jadi seperti itu makanya ini loh masih ada yang tanya berikan kurang dari 2% lah 1,5% aja ini ini gak sponsor ya sorry ya Nutrifit saya gak sponsor kalau mau di endorse ya monggo silahkan hubungi saya nanti saya bantu tapi kalau ini kan kayak endorse ya oke terima kasih semoga video ini bermanfaat buat teman-teman seperti biasa jangan kapok-kapok kalau pelihara sapi apalagi sapi breeding buat teman-teman yang masih awal harus semangat karena pelihara sapi breeding lebih banyak ilmunya ketimbang sapi pejantan sapi pejantan anggar anggar pakannya sampai kondang setiap kali pakannya bagus nanti insya Allah bisa mengikuti tapi kalau sapi breeding itu gak bisa itu papan jelek pun kita harus banyak-banyak ilmu dan saya tidak akan pernah belit di dalam video saya tanyakan saja yang penting ditonton sampai habis kalau sudah ditonton sampai habis baru ditanyakan oke jangan tanya dulu baru nonton nanti kalian akan bingung nah gitu biasakan menonton dulu ya artinya biasakan membaca setelah itu pahami materinya dulu setelah itu baru tanya nah karena bagi teman-teman penonton saya yang sudah lama itu akan kelihatan dari bagaimana teman-teman bertanya di kolom komentar karena pertanyaan yang sudah melihat sampai habis sama pertanyaan yang tidak melihat sampai habis itu kelihatan oke terima kasih dan biar dan biar untuk mengirit kuota kalau nonton ambil yang sedikit saja 114 saja 144 saja jangan resolusi yang tinggi biar ngirit kuota jadi biar teman-teman masih semangat kuotanya irit bisa nonton video saya yang lama ilmu saya bisa bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa salat terima kasih terima kasih